Siap-siap bayar cicilan 50% lebih tinggi kalau kamu tidak sadar dengan hal ini. Hari ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara bunga fix dan bunga floating dalam KPR atau kredit pemilikan rumah. Yang pertama, bunga fix itu kayak suku bunga yang tetap selama beberapa tahun. Di masa pinjaman KPR kita, jadi ada masa-masa di mana setiap bulan kita bayar bunga dengan jumlah yang sama. Ini enaknya jadi kamu tahu pasti berapa yang harus kamu bayar setiap bulan. Bikin perencanaan keuangan kita jadi lebih pasti. Setelah masa bunga fix ini selesai, maka berlakulah bunga floating. Suku bunganya bisa berubah seiring dengan waktu. Biasanya ini terkait sama suku bunga acuan kayak suku bunga dasar kredit atau SBDK yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kalau SBDK naik, maka suku bunga floating juga bisa naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi pembayaran bulanannya bisa beda-beda tuh. Kalau suku bunga fix yang ditetapkan oleh bank itu rata-rata masih 1 digit, maka suku bunga floating yang saya tahu sih rata-rata sudah 2 digit. Jadi lumayan banget kan bedanya. Saya banyak ketemu sama orang-orang yang kaget pada saat bunga fixnya sudah selesai dan mereka sudah harus barayar dengan bunga floating. Ternyata cicilan yang naik bisa hampir 50% dari cicilan awal. Seandainya kita tidak sadar tentang hal ini, maka akan sangat berbahaya dengan kelangsungan kredit pemilikan rumah kita. Sebaiknya kamu minta marketing bank atau marketing rumah untuk melakukan ekspimasi perhitungan berapa cicilan yang harus dibayar saat bunga fix maupun saat bunganya sudah floating. Jadi itulah perbedaan antara bunga fix dan bunga floating dalam KPR. Ingat bunga fix kasih kepastian sementara bunga floating bisa berubah-rubah. Jangan lupa untuk coba simulasi KPR untuk dapetin gambaran yang lebih jelas. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa follow akun tiktok saya karena saya akan banyak bikin konten keuangan dari investasi lain. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya.